Tak mau ketinggalan dengan warga daerah lain, warga Jakarta menciptakan kampung warna-warni yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung. Seru sekali kayaknya kita lihat keindahannya di sana, ada baby Kristami yang sudah ada di sana. Ya baby, kapan diperkirakan akan selesai pengecatan terhadap rumah warga? Selamat siang, Deta Wilson dan juga pemirsa memang ini menarik sekali. Pemirsa ini dikerjakan setiap harinya dengan bantuan penanganan sarana dan prasarana Jakarta Selatan dari Jakarta. Dan 8 pagi sampai dengan jam setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Pemirsa untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama dengan kami, Bapak Bayu Selaku Lurah Lenteng Agung. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Ya, Pak, bisa dijelaskan bagaimana progres untuk penanganan pengecatan atap warga ini dengan warna-warni ini bisa dijelaskan juga tujuannya nantinya apa, Pak? Ya, sampai saat ini kita sudah merampungkan 88 atap rumah ya dari rencana kita 193 rumah yang terdata dan ini sudah hampir ya 30-35 persen yang sudah dirampungkan. Dan ini temanya untuk di RW 1 ini tema tentang flower ya, bunga. Nah, jadi ada beberapa tema, jadi nanti di RW 5 itu temanya onel-ondel di seberang nanti temanya ornamen tradisional gitu, Pak. Nanti juga sudah rampung 100 persen, ini kan rencana akan rampung pada akhir Desember ya, Pak ya. Tujuan ini untuk apa, Pak? Ya, memang timelinenya kita sampai akhir Desember ya, cuman kita tergantung cuaca juga. Jadi ya, mudah-mudahan bisa selesai di akhir Desember. Nah, ini tujuannya memang ini keinginan di Bapak Gubernur, Bapak Anis Baswedan untuk menjadikan kawasan Lenteng Agung sekitar flyover tapal kuda ini memberikan suatu warna yang baru. Jadi, bisa juga menjadi destinasi wisata. Dan ini memang dilihatnya bisa kalau nanti JPO-nya sudah jadi, mbak. Jadi, JPO-nya itu berbeda dengan JPO-JPO yang lain, jadi dengan yang lebih Instagram-able. Oke, ini kan merupakan arahan juga dari Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Pak. Untuk pengadaan material dan juga catnya, ini apakah ada dari anggaran di Pemprov atau bagaimana, Pak? Pak, mana saja yang terkait? Jadi, ini murni kolaborasi dengan CSR ya, mbak. Tidak ada anggaran dari APBD. Nah, ini murni kita bekerjasama dengan CSR yaitu produsen cat PT. Propan. Jadi, PT. Propan menyiapkan semua peralatan, pengecetan maupun juga sempat kita pekerja ini, PPSU dilatih oleh PT. Propan selama dua hari sebelum melaksanakan pengecetan. Terima kasih banyak, Pak Bayu, untuk waktunya bersama dengan kami. Ya, pemirsa memang diketahui, ini merupakan bentuk program CSR dari PT. Propan Indonesia yang juga didukung oleh Pemprov DKI Jakarta, serta bekerjasama juga dengan Dewan Kesendian Jakarta, lalu juga PPSU Jakarta Selatan. Ini rencananya akan rampung pada akhir Desember. Mungkin kalau dilihat dari layar kaca Anda, pemirsa ini tidak terlalu terlihat estetik warna-warni atapnya, namun dari hasil pantauan drone tim liputan kami, dapat terlihat keestetikannya dari pantauan drone tim liputan kami. Kembali ke Anda, Dita Wilson. Baik, terima kasih, Bebi, atas informasinya. Selamat bertugas kembali, dan kita tidak sabar ya, nanti kalau jalan layak yang sudah jadi, kita bisa nonton dari atas, jadi bisa selfie-selfie. Betul sekali, tidak perlu jauh-jauh ke Malang untuk ketabung warna-warni karena Jakarta juga sudah punya. Betul sekali.